Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gungboi 025 Hamin 1 dari spesial program 2.6 Youtube besok teman-teman ya Dan seperti info kemarin, hari ini tidak ada dream marketing Dari tim Hoyo sudah konfirmasi kalau dream marketingnya akan keluar besok teman-teman Tapi, dari dream marketing Sunday terakhir, ada sesuatu yang rada aneh Yang kalian tanyain di live stream Kalian gue sampai DM-DM gue, bahkan ada rumor-rumor yang katanya dubbing akan dihapus Jadi, mari kita bahas, let's go Buat kalian namanya terus, bang, top up lu di mana? Tentu aja kalau gue top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya, yang paling penting, anti-minus Jadi, kalian nggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya Dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Staril, kalian juga bisa pakai kode promo Buy you cute Untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya nggak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murta-murta langsung ke barongsai.id Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke teman-teman, seperti info terakhir ya Kalau drip marketing untuk 2.7 Udah terkonfirmasi juga patch-nya itu patch 2.7 guys ya Itu akan dikasih ke kita pada tanggal 11 Oktober Yaitu hari Jumat teman-teman Besok berbarengan sama hari spesial program Jadi buat hari ini nggak ada tambahan drip marketing guys ya Untuk besok sendiri Apakah cuma 1 bintang 5 baru Atau cuma bintang 4 Atau justru bintang 5 dan bintang 4 Kita tunggu besok aja guys ya Untuk konfirmasi drip marketing yang baru Tapi at least kita udah tau ada Sunday Yang jadi problem adalah Kemaren waktu perilisan Sunday Jujur gue juga nggak ngeh-ngeh banget ya Tapi kalian udah DM gue Dan ngasih tau di live streaming Kalau Bang, itu VA Sunday Kenapa dihapus? Atau lebih tepatnya Kenapa tidak dicantumkan Dari postingan Dari marketing Sunday secara global Dan yap, kalau kalian cek di platform manapun ya Yang basisnya global Untuk Sunday sendiri itu tidak dicantumkan siapa pengisi suaranya Di Twitter Di Hoyo Lab Even di Instagram Yap, kalian bisa cek Tidak ada penyantuman voice actor Atau pengisi suara dari Sunday Ini beda banget sama drip marketing-drip marketing sebelumnya Yang selalu mencantumkan voice actor secara global Yaitu English voice actornya ya Sebagai contoh Rapa Ini bahkan dicantumin semua English voice actornya juga dicantumin ya Candle Beard Even waktu face show sekalipun itu masih dicantumin English voice actornya Yang dimana kita tahu Setelah rilisan karakternya Cukup ada problem dan sepertinya ada Masalah sama face actor yang Inggris ya Karena memposting face show hitam Nah, untuk kasus Sunday sendiri Ini cukup unik Karena ya sebelum-sebelumnya gak pernah kejadian ya Voice actor gak dispill Tapi teman-teman, ini hanya berlaku di postingan secara global Kalau kalian cek postingan yang di server lain Let's say versi Jepang ya Ini dari YouTube Jepang Mereka mencantumkan voice actornya guys ya Begitu juga di Twitter Honkai Style Jepang Mereka mencantumkan voice actornya Jadi bisa diambil kesimpulan Kalau memang Persoalannya ya dari voice actor yang global Atau voice actor Inggrisnya Bukan berarti Sunday bisu ya Enggak guys Sunday ada voice lainnya Tapi buat yang Inggris Tidak dicantumkan siapa pengisi suaranya Apakah diganti Atau sesuai dengan rumor yang bilang Voice dubbing Inggris akan dihapuskan Jujur aja untuk poin voice Inggris Dihapuskan menurut gue Agak sulit untuk kejadian ya Walaupun gue tau ya Banyak banget dari kalian Gue termasuk Itu penggunakan voice Jepang Tapi gak sedikit juga orang yang lebih prefer Pakai voice Inggris Apalagi di barat ya Gue rasa lebih banyak dari mereka yang Lebih enjoy menggunakan voice Inggris Karena mereka memang Komunikasi pakai bahasa Inggris Kecuali kita ya Mau pakai dubbing Inggris Mau pakai dubbing Jepang Pasti baca subtitle Indonesia Jadi gue rasa Untuk penghapusan atau opsi Voice dubbing Inggris dihapuskan Kayaknya agak sulit guys Tapi ya balik lagi Harus diakui Dari zaman dulu ya Hoyo ini sering sekali bermasalah Dengan voice Inggris mereka Tidak Terkecuali Honkai Staril voice actor yang bahasa Inggris Bukan sekali dua kali guys Tapi banyak teman-teman ya Kasus terakhir ya si Face Show kemarin Yang dimana dia Memposting Face Show dengan kulit hitam Sehingga problem terus diprotes sama Pandem Cina rumornya dan intinya Masalah lah problem Moze juga kemarin sampai diganti Voice actornya Karena ada Kasus Yang diungkit kembali Yang dimana Kasus dari pengisi suara Moze pada saat itu Itu juga menarik atau menyeret beberapa voice actor dari Honkai Staril Salah satunya Voice actor dari si Sande Yang katanya Sande ngedefend pengisi suara Moze yang Kena protes untuk cepat-cepat diganti Dan gitu lah intinya guys Tapi ya cukup banyak Voice actor Inggris Honkai Staril yang terseret karena kasus voice actor si Moze ini Tapi gue rasa itu juga gak sampai Membuat Hoyo menghapus voice actor Inggris ya Karena balik lagi guys Penikmat voice actor Inggris itu banyak di luar sana Dan menurut gue untuk game sekelas Honkai Staril dari Hoyo Yang marketnya luas banget Untuk menghapus dubing Inggris kayaknya Agak susah sih temen-temen ya Hampir tidak mungkin bahkan menurut gue Tapi balik lagi Kalau menurut kalian gimana Coba komen di bawah ya Walaupun balik lagi Gue pribadi sih gak pernah pake voice Inggris Gue selalu pake voice Jepang Tapi ya semua informasi tadi itu Masih basisnya rumor ya Belum ada konfirmasi sama sekali Kenapa Honkai Staril menutup Atau tidak mencantumkan siapa voice actor dari si Sande ini Untuk yang versi Inggris ya Untuk yang Jepang mereka udah terang-terangan ngasih tau Even Kalau kalian cek di Twitter ya Pengisi suara Sande yang Jepang Itu juga memposting ulang Demi marketing dari si Sande itu sendiri Jadi problemnya memang di voice actor yang bahasa Inggris Apakah akan diganti Atau masih pake yang lama Walaupun sempet Terseret karena kasus voice actor Moze Balik lagi Kita belum tau Ditunggu aja nanti konfirmasi dari Honkai Staril Karena kalau memang itu udah Confirm dari perusahaan Dan juga akan diganti Mereka pasti announce ya Kasusnya sama kayak Moze kemarin Yang mereka announce Kalau ada pergantian Voice actor dari Karakter tersebut Apalagi Sande Udah ada voice actor sebelumnya Kalau ada pergantian Pasti di announce di Official Social media Honkai Staril Dan juga di Hoyo Lab temen-temen ya Jadi ya Kita tunggu aja buat officialnya Daripada Terasumsi-asumsi sendiri ya Karena Kita gak tau gimana Yang ada dibalik dari Perusahaan Boyoverse ini Tapi intinya Kita tunggu besok Buat dari marketing yang baru Dan juga Spesial program 2.6 Jangan lupa di subscribe Supaya gak ketinggalan waktu Nobar besok temen-temen ya Please semoga Story yang di announce oke Banyak bahan sos juga Dan pastinya Besok ada announcement Buat simulated universe baru Yang udah diumumin dari Jauh-jauh hari Jadi guys videonya Sekali lagi Gimana menurut kalian Buat kasus dari PA Inggris ini Apakah kalian setuju Kalau dihapus aja Karena kalian juga gak pake Atau Lebih baik mencari Pengisi suara Inggris Dari orang-orang Asia Karena kalau track record Dengambil dari Orang Barat Problematik terus guys Tapi ya Lagi lagi gimana Menurut kalian Coba komen di bawah Jadi guys videonya Silahkan di like Kalau suka Bisa kalau gak suka Dan sama-sama di video selanjutnya Thank you guys Bye-bye